Halo semuanya, nama saya Cristofal Neosasuno, saya dari kelas 10, IPAS Maktirta Marta BPK Penabur Pondok Indah. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Di samping saya telah saya siapkan mind map sebagai panduan dari penjelasan saya. Perhatikan garis-garis warna tersebut, karena warna tersebut menunjukkan subbab-subbab yang saya akan menjelaskan nanti. Sekarang, mari kita belajar tentang wawasan Nusantara. Saya ingin tanya, apa yang kalian ketahui mengenai istilah wawasan Nusantara? Kalau belum tahu, simak penjelasan saya. Sebenarnya ada banyak pengertian tentang wawasan Nusantara, tetapi ada satu pendapat pengertian wawasan Nusantara yang diusulkan menjadi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPER dan dibuat di Lemnas tahun 1999. Penjelasannya adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan. Secara etimologis, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, yaitu bahasa Jawa, yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan idrawadi. Jadi, wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap idrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari dua kata, Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjuk letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudera, yaitu samudera Hindia dan samudera Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Secara terminologis, wawasan Nusantara memiliki arti yang beragam antara para ahli. Seperti contohnya Prof. Wan Usman. Menurutnya, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Sebenarnya masih banyak lagi pengertian secara terminologis. Tapi pasti jadi pusing akhirnya. Pasti sekarang udah pusing kan? Jadi ingat saja ini. Agar mudah diingat, pengertian dari wawasan Nusantara dalam konteks NKRI adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Sekarang, mari kita bahas hakikat wawasan Nusantara bagi NKRI. Saya yakin kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat wawasan Nusantara adalah kesatuan, keutuhan, dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN, disebut bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan. Maksudnya kesatuan di sini adalah kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kita sudah selesai membahas hakikatnya, sekarang kita bahas asas-asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaedah dasar yang harus dipatuhi, ditahati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Kira-kira asasnya apa ya? Dalam mindmap ini, ketentuan atau kaedah dasar yang harus dipatuhi ada enam. Yaitu kepentingan yang sama, kerjasama, kejujuran, solidaritas, kesetiaan, dan keadilan. Nah, asas-asas ini penting sekali untuk dipatuhi dan pelihara. Sebab, jika asas wawasan Nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut yang berarti tercerai berainya bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara berkedudukan untuk menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Selanjutnya, wawasan Nusantara berfungsi sebagai perdoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaran negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kedudukan dan fungsinya sudah kita bahas. Kira-kira tujuannya apa ya? Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Mengapa tujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi? Karena akan terciptanya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Kedudukan fungsi dan tujuan wawasan Nusantara sudah selesai kita bahas. Sekarang, kita akan belajar konsepsi Astagatra. Konsepsi wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencangkup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Astagatra. Yang meliputi aspek alamiah, Trigatra, dan aspek sosial, Pancagatra. Trigatra meliputi tiga aspek alamiah yang melekat pada suatu negara. Aspek pertama adalah aspek posisi dan lokasi geografi negara. Aspek alamiah ini merupakan letak dan posisi sesungguhnya suatu negara di bumi. Aspek kedua adalah aspek kekayaan alam. Aspek alam ini merupakan pemberian Tuhan kepada suatu negara. Karena itu, negara tersebut harus mengolahnya dengan sebijak mungkin. Aspek ketiga adalah aspek penduduk. Aspek alamiah ini dimiliki semua negara. Sebab penduduklah yang menjadi unsur nomor satu berdirinya suatu negara. Pancagatra meliputi lima aspek sosial yang melekat pada suatu negara. Aspek pertama adalah aspek ideologi negara. Dapat diartikan sebagai guiding of principles atau suatu prinsip yang dijadikan dasar bangunnya suatu negara. Aspek kedua adalah politik negara. Diartikan sebagai asas yang digunakan untuk mencapai tujuan kekuasaan. Aspek ketiga adalah aspek ekonomi negara. Kegiatan pemerintahan dan masyarakat dalam mengolah kebutuhan negara dan segala komponennya untuk mencapai suatu kesejahteraan. Aspek keempat adalah aspek sosial budaya negara. Aspek ini dapat diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional menghadap ancaman dan tantangan dari dalam maupun luar negara. Dan yang terakhir adalah aspek kelima, pertahanan dan keamanan negara. Aspek ini dapat diartikan sebagai kondisi dinamik pertahanan dan keamanan bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional menghadap dan mengatasi ancaman dan tantangan dari dalam maupun luar negara. Antara trigatra dan pancagatra, serta antara gatra itu sendiri, terdapat hubungan timbal balik yang dinamakan korelasi dan interdependensi. Jadi, aspek-aspek yang kamu lihat di sini ada hubungannya antara satu dengan yang lain. Untuk pembahasan kita yang terakhir pada hari ini, kita akan bahas tentang implementasi wawasan Nusantara. Implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercemin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola pikir yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, dan menangani berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh pada aspek pancagatra, yaitu aspek politik, aspek ekonomi, aspek pertahanan, dan aspek sosial budaya. Implementasi wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia. Karena itu, kami sebagai rakyat Indonesia harus mau mendukung, memelihara, dan mengembangkan implementasi-implementasi tersebut. Karena wawasan Nusantara merupakan arahan, pedoman, dan acuan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, demikian penjelasan saya tentang wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Saya berharap kalian mempelajari hal baru dari video ini. Sampai ketemu selanjutnya. Bye! Sampai ketemu selanjutnya.